Intro Halo Sobat SML Balik lagi bersama saya Karel Di acara One Time Talks Kali ini saya sedang bersama Bapak Mehmet Halo Pak Mehmet, apa kabar? Kita sekarang lagi ada di Pasar Modern Intermoda BSD Tepatnya kita lagi ada di lantai 1 Food Area Di tempatnya SML UMKM Corner Pak Mehmet kebutuhan lagi Alhamdulillah ini sedang jaga Oke Pak Mehmet Pak Mehmet Oke kita ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak Mehmet Tentang perjalanan Pak Mehmet Menjadi bisnismen Katanya nih yang saya denger-denger nih ya Pak Mehmet pernah bisnis catering Sampai sekarang Produksi sambal sama Brownies ya Pak ya? Ya Boleh diceritakan kan nih Pak Mehmet Iya Halo Sobat SML Dan Sobat UKM Seluruh Indonesia Alhamdulillah kami bisa hadir di sini Saya dengan owner CV Sabina Berkas Sejahtera Oke Dan kebetulan memang Beragam produk saya hasilkan Salah satunya adalah Baulu Batik Berus Batik Dan Sambal Yang mungkin ada di Bisa dilihat Bapak Ibu semua Contohnya Iya Sambal obong Sambal obong Jadi kalau bicara Histori pengalaman Kita Kami dalam berusaha memang Sebenarnya memang pada saat Memang saya nikah dengan istri Itu sudah Karena dulu kami satu kantor Jadi sudah Harus Harus memilih Karena saat itu Belum adanya Kebijakan Suami istri Satu kantor Boleh Jadi Untuk menghindari konflik Interes Jadi mau gak mau Istri yang keluar Dan saat itu Sejak nikah Kami sudah Berniaga saat itu Jadi waktu itu Di awal-awal cerita dulu Tahun 2002 lah Saya jualan Kuesus Saya taro-taro Di warung-warung Dulu seperti itulah Saya jualan Apa Namanya Arem-arem Saya taro di warung-warung Berarti memang Sudah dari awal ya Pak Dari awal Dari awal Bapak Mungkin menikah Sama istri Apa sebelumnya Sebelum menikah Sudah jualan juga Pak Setelah nikah Sudah nikah Karena memang Sebenarnya memang Tipikal saya adalah Tipikal karyawan ya Bahkan pada saat Saya pernah ada cerita Ini 2008 Saya pernah punya Satu kios juga Di Kue Subuh Pamelang Square Tapi ya Bukan di Seneng Atau di Blok M Di Pamelang Square Itu dulu Saya produksinya Macem-macem Dari bolu Aneka brownies Ketan hitam Yang kita jadikan Bolu Itu bukan saya yang jualan Saya ada di belakang istri Karena waktu itu Saya berpikir Berpikir begini Waduh Nanti Kalau oleh teman-teman kantor Lihat saya jualan Saya malu Waktu itu Saya tidak berpikiran Saya akan menjadi Seperti sekarang Artinya Menjadi seorang pedagang Karena Saya berpikiran Lebih enak menjadi karyawan Karena fixed income Betul Waktu itu Nah Ya akhirnya Kita mencoba Selama 2008 itu Kita hanya Masih kerja waktu itu Masih kerja formal Masih kerja formal Tapi istri yang Masih kerja juga Oh kerja juga 2013 Saya Usaha catering Usaha catering Tapi masih tetap kerja Saat itu Kita dua-duanya keluar Oh sudah keluar Pension dini Oh pensiun dini Jadi kita menjalankan catering Tapi nih pak Kan biasanya Orang-orang itu Kalau mau Punya bisnis Segala macem Biasanya kan dia Harus Pen Tabungan Untuk modal Terus harus punya Juga basicnya Gimana sih cara Buat bisnis Mulainya Kira-kira kan Dari Bapak tadi Suami istri Emang benar-benar langsung berbarangan Berarti ya pak ya Pensiun dininya Apa kira-kira Yang menjadi Penguat Saat itu penguatnya begini Karena anak-anak Kami di rumah Beranjak remaja Jadi melihat Kondisi Lingkungan Kondisi sosmed Yang begitu membahayakan Buat perkembangan Anak-anak Jadi akhirnya kami memutuskan Berdua untuk Resign Dari masing-masing kantor Kantor masing-masing Jadi Kalau bicara tabungan Memang sudah kita prepare Mas Karel Ada tabungan-tabungan Yang kita sisihkan Sampai akhirnya kita Memutuskan bullet Untuk menjalankan catering Itu dengan Sudah prepare dengan Peralatannya sudah ada Oke oke Sudah prepare dengan Alatannya Selamat Waktu itu catering Memang Tentang mindset Bapak sebelumnya Yang jadi karyawan Dapat fixed income Jadi Variable income Jadi variable income Ya Istilahnya kalau Zaman sekarang itu Bisnis Bisa dikatakan Sebagai unlimited income Ya pak ya Karena kita bisa Betul Betul Jadi Ya itulah Itu pengalaman Yang paling berharga Memang ada di catering Sebenarnya Ya itu Ya mungkin banyak ujian Banyak kenikmatan Yang saya alami Salah satunya Waktu itu 2013 Saya terima orderan Nasi bento 50 box Dan kue ulang tahun Alhamdulillahnya Jam 1 pagi Sorenya saya antar Jam 1 pagi Saya dapat kontak Dapat kabar Bahwa Yang pesan Satu keluarga Kerasunan Wow Allah wakbar Tapi ternyata Selah diteliti Oleh Labkesda kita Ternyata Itu faktor Ada di Wadah Wadah Kemasan Yang memang Kami pakai Buat Masih bento Jadi Buat teman-teman Yang memang Saat ini Konsen terhadap Produk Konsen terhadap Pemasaran Jangan lupa Tetap Hati-hati Semua tetap Hati-hati Karena semuanya Kita gak tahu Pada saat memang Seperti saya Pernah diuji Dengan objek 1 juta 150 Saat itu Saya harus mengeluarkan Uang sampai Hampir 25 juta Karena memang Yang keracunan itu Mau tidak mau Suka tidak suka Harus saya selesaikan Betul Daripada harus Saya berusaha Dengan ranah hukum Betul Nah itu Itu pengalaman Sangat berharga Cuma Akhirnya Kami menjadi Pesimis Waktu itu Saya dengan istri Mau melangkah lagi Di sisi usaha Agak sedikit Udah Bismillah Kita kerja lagi Alhamdulillah Kerja lagi Saat itu Jadi Dan kalau Ataupun Memang Dari 2014 Keteng itu Saya tinggalkan Memang kita kerja lagi Baru Terpikir Bahwa Kita menelaah Satu hadis Yang memang 9 dari 10 Itu adalah berniaga Betul Jadi itu Saya terbuka Di 2018 Akhir saat itu Kenapa Kita gak Nusin usaha Diskusi dengan istri Kita Dari hati ke hati Sampai akhirnya Kita berpikir Siapa yang Siapa yang harus Resign lebih dulu Karena gak mungkin Dua-duanya Karena kita Pengalaman Betul Nah Jadi Ini juga ada pelajaran Penting juga Buat teman-teman semua Bahwa Kalau sekiranya Masih menjadi karyawan Dan ingin menjalankan usaha Settling dulu Dari sisi keuangan Di sisi internal Disettling Distabilkan Jangan seperti kami Pada saat kami Melangkah Mencemburkan diri Ke usaha Tiba-tiba Fixed income Bener-bener Hilang Variable income Yang kita peroleh Dan itu Lumayan kalang kabut Saat itu Meskipun memang Project dari catering Banyak mas Karel Banyak Saya gak terhitung Karena memang Saat itu Saya dapat PO-PO dari Juga Salah satunya Dari Holding Holdingnya Penin syariah Dari bank Saya terima Dengan perorangan Kalau untuk Pemasaran awal-awal Pak Mehmet catering Itu Melalui apa Waktu itu Saya memanfaatkan Link ya Karena Posisi terakhir Saya dan istri Di kantor yang berbeda Alhamdulillah Kami punya jabatan Disitu Saya memanfaatkan Link Dengan Membuat proposal Membuat Pricing harga Dengan foto produk Intinya Langsung ke Si pengambilan Keputusannya Jadi memang Dengan dasar itulah Catering kami berjalan Dan alhamdulillah Selama dua tahun Berkembang Berkembang Bahkan Yang perorangan Acara-acara kita Dan juga Pernah kita handle Sebanyak seribu porsi Pernah juga Tidur alhamdulillah Empat hari Pintu waktu itu Membuka jalan Bahwa Kalau mau Menjadi binaan Dinas kooperasi Silahkan Langkahnya pertama Masuk komunitas Jadi buat teman-teman Yang saat ini Menonton acara kami Masuk komunitas Karena dari komunitas itu Banyak informasi Salah satunya Informasi yang diperoleh Itu dari Dinas-dinas terkait Itu penting Jadi dari komunitas itu juga Kita bisa kolaborasi Kita bisa sinergi Itu penting juga Nah itu yang saya alami Sampai akhirnya Saat itu Kita tetap dengan Produk yang sama Kita memproduksi Aneka Bolu Aneka Kueb Kering Aneka Bronis Kita masih memproduksi Sampai akhirnya di 2019 Di bulan Agustus Kalau nggak salah Saya mengikuti acara ICSB ICSB International Council Small of Business 2019 Wilayah Tangsel Dan alhamdulillah Pada saat itu Kami melakukan Kurasi produk Yang kami angkat adalah Bronis Batik Dan Bolu Batik Khas Tangsel Kenapa khas Tangsel? Apanya tuh Pak yang jadi khas Tangsel Pak? Motif Batiknya? Motif Batiknya? Motif Batik Kenapa saya angkat Tangsel? Karena apa? Mostly Warga masyarakat di Tangsel sendiri Belum tahu Belum tahu, benar Motif Batik Motif Batik Kekasan dari Tangsel ya Pak ya? Dan padahal memang 13 motif Batik itu Di Tangsel sudah beredar Cuma memang belum banyak orang tahu Ada 13 macam? Ya, 13 macam motif Saya tahunya kalau buat Batik Tangsel itu identik dengan warna hijau Ya, memang ada anggrek, ada kecangsangan Oh ya Artinya disitu Kami juga Selain mengangkat potensi keharifan lokal Kalau mengangkat potensi keharifan nasional juga Karena Batik kan heritage dunia Heritage Indonesia Kami juga mengedukasi Kami juga mengedukasi Para masyarakat Bahwa Batik Ya memang peraturan kita lastarikan Nah, dengan kurasi yang saya angkat seperti itu Alhamdulillah Mari di CSB 2019 Kami menjadi salah satu pemenang Dan akhirnya nih Pak Apa sih yang membuat Pak Mehmet itu punya inovasi? Karena kan Batik identik dengan kain ya Pak ya Tapi Bapak Masukkan ke dalam brownies Ke dalam bolu Ya Ini sebenarnya gini Belajar dari mentor-mentor bahwa Kalau kita mau maju Kita harus memiliki keunikan Dari produk itu Jadi saya mengangkat brownies Tidak hanya yang common Brownies ori atau brownies cheese atau brownies apapun Saya mengangkat yang batik Karena memang Ya kebetulan memang Untuk membuat batiknya pun cukup lama Betul Nah itu jadi memang Yang perlu Yang perlu kita sadari bahwa disini Saat itu ya saya sama istri Kita perlu bahwa Kita jadi pionir saat itu Mungkin ya Karena memang saat itu Setelah saya masuk UKM Di 2019 awal Saya belum melihat Ada teman-teman UKM Yang memang memproduksi bolu batik Masih pun pada perjalanannya Oh ada ternyata Oh ada ternyata Cuma memang Karena untuk proses pembuatan brownies Atau bolu batik ini Memang cukup Membutuhkan waktu yang Konsentrasi yang penuh Benar-benar fokus Karena ini handmade painting Handmade painting Handmade painting Jadi memang cukup Berarti Pak Mehmet Selain bisa masak Bisa art juga ya Pak? Nah kebetulan Nah ini perlu diluruskan Apa itu Pak? Saya Sebagai cook helper Dan sebagai marketingnya Kalau pure Yang mau masak semua adalah istri Oh istri Yang masak berarti istri Betul Jadi semua Itu racikan istri Dengan Bahan-bahan yang dipilih Dengan Kadar gramasinya Juga istri yang timbang Oke Dan intinya Tadi yang saya sampaikan bahwa Kalau teman-teman Ingin dirihat secara different Karena saya memiliki prinsip Be different Be the best Betul Jadi sesuatu yang berbeda Yang tidak dimiliki orang lain Itu kita angkat Tapi jangan maksain diri Kalau emang gak bisa Kenapa memang harus Maksain diri Benar ya Pak ya Nah alhamdulillah Harus menyesuaian dengan pasar juga Betul Dan alhamdulillah Brons Batik Saat UCSB itu Dari mentornya bilang Salah satunya dari Pak Allah saya lupa Iwan Musri Ketua UCSB bilang Nanti ke depannya silahkan Bapak Fokus di Brons Batik Dan lakukan custom Jadi tidak hanya Motif Batik Tangsel Dan alhamdulillah Hingga detik ini Motif-motif yang kami terima Yang kami lakukan Untuk memenuhi permintaan pasar Itu adalah Motif batik seluruh Indonesia Bahkan Melayu pun Batik Melayu Malaysia pun Sudah kita buat Jadi seperti itu Berarti sesuai permintaan Bisa ya Pak ya Keren Alhamdulillah Berjalan hingga detik ini Bahkan kami keteteran Tapi saya pernah tuh Pak Makan bolunya Bapak Sayang-sayang Pak Saya pengen potong Karena bagus banget Emang detail banget Bentuk batiknya itu Pak Betul Jadi ya seperti itu Mas Jadi ya seperti itu Mas Karel Alhamdulillah untuk Bronses permintaan Bronses dan bolu batik Cukup banyak Bahkan hingga detik ini Kami bisa Alhamdulillah bisa menjawab Kebutuhan pasar Pada saat memang Ada berapa Orang Atau calon customer Itu butuh Untuk hantaran Misalkan Untuk gift Acara-acara Di perusahaan Itu alhamdulillah Memakai bronses kami Bronses batik Atau Bahkan kami sudah bisa nerima Bronses-bronses yang memang Di atasnya itu Di toppingnya itu Logo 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 perusahaan Jadi ada berapa perusahaan Memang sudah pernah Order ke kami Itu bener-bener Pure handmade ya Pak Gak ada cetakan sama sekali Gak ada sama sekali Keren 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 Nah Itulah Oke itu tadi perjalan yang Bronses ya Pak Oke boleh Diceritakan kan nih Pak Sambal obong nih Pak Perjalanannya gimana Pakai brand Cuk Muti Cuk Muti Kira-kira Cuk Muti ini Nama siapa Nama istri Sebenarnya nama cemuti itu Karena nama saya Panggilannya Mehmet Nama saya Selamat Ibrahim Dipanggil Mehmet Saya gak ngerti Konteksnya waktu itu Kenapa keluar nama cemuti Apa memang singkatan Nama saya Jadi jadi cemuti Tapi saat itu Saya memahami Seperti halnya Kita menunggang kuda Kudanya di Apa Oh iya Ayo biar dia berlari kencang Ayo dicemuti Cemuti Kenapa Jadi memang Cemeti itu Memang kenapa Pacuan ya Pak Iya Jadi saat itu Memang Kita punya tagline Pedasnya Membekas Saking Saking kita Mengeilustrasikan kuda Dicabuk Dengan cemeti Nah itu dia Seperti itu Pasti membekas Buat kudanya Waktu itu Seperti itu Saya pahami Cuma akhirnya Memang Kesini-sini Ya memang Ternyata Terbongkar lah Karena itu ide istri Jadi istri bilang Ini sebenarnya nama ayah Jadi memet Jadi cemeti Jadi untuk branding juga Oke Setuju Setuju Nah bro Untuk sambal Kenapa Akhirnya saya melangkah Kesambal juga Jadi ini juga punya story juga Beberapa Kompetisi-kompetisi Yang saya ikutin Memang Pada akhirnya Saya Mensamerikan Diskusi sama istri Ternyata orang yang ikut kompetisi itu Rata-rata Produk-produk kering Atau produk-produk kondimen Atau bumbu rempah Betul Nah Yang memang memiliki Daya tahannya Lebih lama Lebih lama Nah Keluarlah sambal Kenapa sambal? Ya memang karena Kebisaannya di sambal Nah paling Saat itu kami berpikir Sambal Kita produksi Satu dua Kita coba share ke Masyarakat Bagaimana opininya Alhamdulillah bagus Saat itu Paling kita berpikir Yuk inovasi lagi Apalagi nih Yuk inovasi lagi Yang orang lain gak ada Sampai munculnya Hingga detik ini Alhamdulillah Kita sudah memiliki Tujuh varian sambal obong Plus Sambal Tabur Sambal tabur yang juga udah ada ya Pak Yusara? Sambal tabur yang akan kami develop itu Itu sambal tabur dalam Kemasan botol 45 gram Dan sambal tabur Dalam kemasan saset Sebenarnya memang ini masih Masih ini ya Masih belum dirilis Yang saset ini Tapi Lalu saya sampaikan Disinilah Yang saya Pakai Sampai detik ini Keunikan Keunikan itu Yang perlu kita angkat Bahwa Di sambal obong ini Selain sambal obong ini Sendiri unik Karena memang ini proses Sambal obong ini Sambal dengan dua tahap pengolahan Jadi Coba Pak Dikasih tau dulu nih Saya juga baru tau nih Ada namanya sambal obong Sambal obong Jadi sambal obong itu Kawan-kawan Sambal obong adalah sambal dengan dua tahapan pengolahan Dimana Pada endingnya Menghasilkan aroma Dan cita rasa yang otentik Jadi sambal ini Tidak hanya buat Kita makan Ini Tapi dipakai buat Pengganti lauk nasi Jadi Disini ada keunikan tersendiri Kami Memang sengaja Memilihkan Banyak beberapa Protein High protein Yang memang Kita masukkan dalam Botol sambal ini Untuk lengkap Di sambal obong itu sendiri Sampai hari kita memiliki tujuh varian Kita punya cumi Kita punya jambal Kita punya Rebon Alhamdulillah punya cakalang Kita punya Apa lagi Bandang Bandang-bandang Betul Jadi Nah Untuk yang terbaru Kami Untuk sambal tabur Tadi agak terpotong Sambal tabur Selain kemasan botol 45 gram Kita juga akan Mendevelop Sambal tabur Dalam bentuk saset 6 gram Atau 7 gram Tapi Kami ingin Saset ini Tidak hanya Sekali Sobek Dibuang Maunya kami Bagaimana saset ini Bisa Dimakan juga Dengan Sambal dengan sambal Akhirnya saya menemukan Satu formula Kami kerjasama dengan Satu UKM Di wilayah BSD Dia menghasilkan Biopack Jadi sambal tabur Saset itu Nanti akan Menggunakan Biopack Jadi kita juga Menjunjung Green product Bisa dimakan Tenang Biopack itu kan Hendungannya apa nih pak Kalau boleh tahu pak Rumput laut Oh rumput laut Jadi rumput laut Dalamnya tabur Berarti Ini off the record On record On record ya Waduh Tahu dong orang ya Nanti dipotong Tentu ya Pokoknya seperti itu lah Biopack Oke 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 Siap Berarti udah Food grade Terus juga Bisa dimakan langsung Inovasinya keren banget pak Ya Biar bisa ngurangin Sampah juga ya pak Berarti ya pak Ngurangi sampah Jadi memang kita Menjunjung Green productivity Dan alhamdulillah Dari sambal ini Kedepannya Dari sambal obong Atau kemasan-kemasan Produk apa yang lain Bisa juga ya pak Bisa juga Salah satunya Kami coba pesen Untuk biopack itu Untuk wadah brownies Brownies Oke Jadi kan selama ini Pake kertas Atau pake Jadi ada Ada kemasan Primer Ada kemasan sekunder Sekunder itu Kita tampak Kita alaskan lagi Dengan biopack Jadi jauh lebih aman Lebih aman ya pak Siap siap Insya Allah Oke pak Ini kita ngobrol Udah panjang lebar ya pak Siap Sekarang bapak Boleh nih Kasih promosi Produk-produk bapak Bisa pesen kemana aja Oke siap Oke thank you mas Ya Teman-teman semua Yang sedang menonton Jadi Di Sabina Berkas Sejahtera Kami Memiliki beberapa produk Dimana semua produk kami Sudah memiliki legalitas lengkap Itu yang paling penting Aneka Cake dan Cookies Itu salah satu di dalamnya adalah Bronis Batik Bolu Batik Ada Swiss Mokarol Swiss Cicerole Dan Tetek Mungg Itu alhamdulillah sudah halal Bahkan untuk bronis panggang Yang memiliki ekspertir lebih lama 7 hari Lewat dari 7 hari Tapi sudah memiliki PRT nya Nah produk yang kedua Itu sambal Obong Ini alhamdulillah Semua Legalitas Sudah lengkap juga Halal PRT Bahkan kami saat ini Sedang proses BP POM BP POM Betul Karena sambal ini Ternyata harus melalui BP POM Untuk ingin edarnya Untuk jauh lebih Kuat Pada saat kami penetrasi pasar lagi Oke Pada saat kita mencoba Membuka Pasar-pasar lain Sebagai distribution channel Dengan BP POM Itu jauh lebih kuat Oke siap Intinya semua aman Halal Nah untuk produk yang ketiga Kita juga punya Pasta dan olahan Pasta pun alhamdulillah sudah halal Jadi pasta Kalau teman-teman Gak usah lari ke Itali Atau lari ke tempat-tempat pasta Buat hangout Kejauhan Kejauhan Langsung aja Langsung pesan ke kami semuanya Langsung ke WA saya 0812 9131 3075 Atau DM Shabina Cakes Shabina Cakes Oke Instagramnya ya Pak Instagram Instagram Facebook Selamat Ibrahim Selamat Ibrahim Oke Oke E-commerce ada gak Pak Kira-kira Pak E-commerce saya ada di Bli-bli Bli-bli Ada di Tokped Ada di Ladara Ada di Nama tokonya apa Pak Nama tokonya UMKM UMKM Shabina UMKM Shabina UMKM Shabina Semua marketplace ya Pak ya Namanya UMKM Shabina Oke Gue langsung di order nih Ini marketplace Oke Terima kasih banyak Pak Mehmet Atas informasinya Kita udah Sama-sama Mas Karel Oke Oke nih Pak Sekali lagi Kita nih kan lagi Hadir di SML UMKM Corner Nah Buat teman-teman semua Jangan sampai lupa Untuk datang Yang lagi mampir Ke pasar modern Intermoda BSD Langsung juga Mampir di SML UMKM Corner Hadir di Lantai 1 Area food plaza Intermoda BSD Oke Baik teman-teman semua Kami tunggu Teman-teman semua Siap Sampai jumpa lagi Dadah Dadah